Intro Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Analis militer Moskow, Pavel Valgenher, memperingatkan bahwa perseteruan antara Rusia dan Ukraina di wilayah perbatasan bisa berubah menjadi perang pan-Eropa atau bahkan perang dunia jika tidak dihentikan. Dia khawatir konflik militer bisa pecah dalam beberapa minggu ke depan. Krisis yang berkembang di perbatasan Rusia-Ukraina telah membuat Eropa waspada. Sebuah rekaman yang dilansir oleh media-media barat menunjukkan tank artileri dan sekitar 4.000 tentara Rusia dimobilisasi di perbatasan yang disengketakan. Perbatasan itu telah menjadi titik konflik sejak tahun 2014 ketika Rusia menganeksasi Crimea yang secara internasional diakui sebagai bagian dari Ukraina. Sedangkan versi Moskow, Crimea telah memerdekakan diri melalui referendum 2014 dan memilih bergabung dengan Federasi Rusia. Rekaman yang baru-baru ini muncul menunjukkan militer Rusia bermunculan di wilayah Voronezh, Rostov, dan Krasnodar di perbatasan timur Ukraina. Kremlin menegaskan penggerahan pasukan Rusia di wilayahnya sendiri adalah hak mereka dan itu tidak ditujukan untuk mengancam negara lain. Berbicara kepada organisasi media Rosbalt yang berbasis di Rusia, analis militer Fafel Valgenher mengatakan situasi yang tidak dapat diprediksi dapat menyebabkan keprihatinan ekstra. Analis militer Moskow itu juga menyatakan untuk saat ini baru potensi. Akankah itu terjadi atau tidak? Kita lihat saja nanti. Di barat mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dia menambahkan bahwa Rusia sedang membangun parade hari kemenangan tahunan pada tanggal 9 Mei ketika contoh persenjataan negara adidaya nuklir akan diarak melalui jalan-jalan Moskow dan Presiden Vladimir Putin akan memberikan pidato utama. Felgenher mengatakan penutupan saluran televisi pro-Rusia di Ukraina, ancaman penangkapan dan persidangan politisi Ukraina, penangkapan tokoh oposisi Rusia dan fakta Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut Putin sebagai pembunuh adalah bagian dari teka-teki dalam tampilan kekuatan terbaru Rusia. Sebelumnya Kremlin mengatakan bahwa penempatan pasukan NATO ke Ukraina akan meningkatkan ketegangan lebih lanjut di dekat perbatasan Rusia. Situasi seperti itu akan memaksa Moskow untuk mengambil tindakan ekstra guna memastikan keamanan yang sendiri. Eurobicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa situasi di garis kontak di timur Ukraina antara pasukan pemerintah Ukraina dan pasukan separatis pro-Rusia cukup menakutkan dan beberapa provokasi sedang terjadi di sana. Terima kasih telah menonton!